Tahu satu pun prestasi Bapak, taunya mereka Bapak adalah artis. Namun tidak ada satu kasus hukum pun diingat masyarakat. Beri dengan ayah saya yang walaupun baru 3 tahun beracara sudah membuat penjahat ponsi terbesar di Indonesia, Indos Surya 100 triliun merugikan masyarakat masuk tahanan. Padahal Henry Surya sudah 2 kali lepas dari tahanan di Mambes dan di PN Jakarta Barat. 40 tahun Bapak beracara, sayangnya orang lain tidak tahu prestasi Bapak selain memamerkan kemewahan dan wanita cantik. Namun saya tidak tahu kenapa Bapak iri kepada ayah saya yang dapat support dari masyarakat. Apakah Bapak punya keberanian masuk penjara dan melawan ongnu aparat seperti Alvin Lim? Saya yakin tidak, karena saya lihat Bapak pintar dan main aman. Namun harus ada orang yang membenahi kotoran dan penjahat-penjahat walaupun beresiko. Kenapa mesti Bapak iri jika Bapak tidak berani menanggung resikonya? Malah Bapak menjelekkan dan menyurutkan ayah saya sebagai sesama advokat. Padahal ayah saya tidak pernah berhubungan dengan Bapak. Maaf Pak pengacara yang terhormat kalau ini Bapak salah besar dengan menyurutkan ayah saya. Saya yakin masyarakat sudah pintar dan malah akan berpaling dari Bapak. Apalagi Bapak membuat aduan dan menuduh ayah saya menggunakan handphone dan mengirimkan bukti screenshot WhatsApp yang saya kirim ke Roy Sakti menggunakan handphone ayah saya. Saya yang pakai dan menjawab komunikasi di handphone ayah saya selama beliau di dalam tahanan sebagai anaknya. Ayah saya tidak pernah menyerang Bapak. Namun herannya Bapak membabi buta menyerang ayah saya dan mengkritik saya yang mana saya dan ayah saya tidak ada salahnya sama sekali kepada Bapak. Jika Bapak sebagai pengacara bersikap angkuh dan menindas ayah saya yang tidak mampu membela diri, bagaimana Bapak bisa mendapatkan respek dari orang-orang lain? Silahkan Bapak cari uang dan bela bandar narkoba dan oknum polisi jahat yang merugikan masyarakat. Saya yakin Bapak akan mendapatkan banyak uang dari kasus-kasus seperti itu dan tidak perlu memotong uang jajan putri Bapak. Namun jika Bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. Silahkan Bapak berdebat dan adu ilmu hukum secara terbuka. Satu lawan satu. Saya yakin seribu persen, jam terbang 40 tahun Anda tidak ada apa-apa dari pengalaman 3 tahun ayah saya. Pengacara yang selalu menang dalam kondisi penuh suap dan gratifikasi biasanya tidak punya ilmu hukum. Buktikan bahwa Bapak bukan pengacara yang menang karena suap dan silahkan berdebat dengan ayah saya terkait kasus ayah saya. Itu baru seorang laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, siapa Alvin Lim? Alvin Lim adalah pengacara yang berhasil mendampingi korban investasi bodong hingga Henry Surya yang kebal hukum masuk penjara 3 kali. Berani untuk mengkritik oknum aparat dan berani masuk penjara. Dan adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Itulah siapa Alvin Lim. Ini video saya terakhir membahas Bapak. Karena tujuan saya adalah untuk membela dan membuktikan ayah saya tidak bersalah dalam kasus penjemahan nama baik. Bukan mencari ketenaran dan bukan untuk dieksploitasi oleh pihak manapun termasuk pihak Bapak. Yang terus menyebut nama saya dalam video Bapak. Saya pun tidak mau lanjut membahas dan menjawab Bapak. Karena saya tidak mau menjadi seperti Bapak. Anak dan istri Bapak saja kecewa kepada Bapak. Sesama pengacara juga mereka banyak menentang Bapak. Seperti Andaras, Manhot, Maoto. Terlihat jelas bagaimana persahabatan atau kekeluargaan bukanlah nilai yang ada dalam hidup Bapak. Sehingga 40 tahun Bapak beracara tidak akan pernah bisa paham cinta seorang anak kepada ayahnya. Karena Bapak terlihat lebih memprioritaskan uang dibanding perasaan anak dan istri Bapak. Berbeda jauh dengan ayah saya yang membela korban investasi bonong. Yang sampai habis-habisan dan mengutamakan kepedulian kepada sesama. Sekian saya rasa bahasa kita berbeda dan cukup sampai di sini. Mohon maaf kepada anak dan istri pengacara yang terpaksa saya sebut. Ini karena suami Anda mulai ikut campur urusan rumah tangga orang. Sehingga saya pandang perlu untuk beliau berkaca bagaimana kehidupan keluarga dia sebelum mulai mengkritik dan menjelekan keluarga orang lain. Terima kasih telah menonton!